Polda Metro Jaya rayakan ulang tahun yang ke-72 tahun. Dalam acara ulang tahun, pasukan bersih-bersih dihadirkan sebagai tamu istimewa. Acara yang digelar Senin 6 Desember 2021 dihadiri langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Paul Fadil Imran. Pada hari istimewa ini, pasukan bersih-bersih sengaja dihadirkan dalam rangka ucapan terima kasih karena telah menjaga lingkungan Polda Metro Jaya. Fadil berharap, tanggung jawab pelayanan bisa diberikan jajaran kepolisian Polda Metro Jaya. Selanjutnya, pemerintah-pemerintah yang telah menjaga untuk menghormatkan Polda Metro Jaya. Polda diberikan kepada Owan Brimoz Brisa, selamat datang-datang Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya, selamat datang-datang Polda Metro Jaya. Semoga makin dekat, makin melayani, bersama kita wujudkan Jakarta yang sehat dan Jakarta yang aman. Itu saja pesan dari saya ya. Terima kasih semuanya, teman-teman. Pak, dua ini Pak? Nanti Pak Zulfan akan jelasin ya. Metro Jaya berusia ke-72 tahun, baru saja tadi dilakukan acara perayaan secara sederhana tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan oleh Bapak Kapolda. Dalam bulan tahun kali ini, perayaan yang ke-72 tahun, harapannya adalah tentu Polda Metro Jaya semakin profesional, kemudian juga semakin dekat dengan masyarakat, warga DKI khususnya, bisa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta bisa memberikan rasa aman bagi seluruh warga DKI Jakarta, khususnya wilayah hukum Polda Metro Jaya dan sekitarnya ya, karena ada Tangeram, Bekasi, dan Tepuk. Jadi itu harapannya rekan-rekan. Jadi sekali lagi, Polda Metro Jaya mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh masyarakat atas partisipasi bantuan kepada Polda Metro Jaya dalam rangka mengelola keamanan dan tentunya sinergitas dengan masyarakat, pemerintah daerah, dan TNI ini tentu harus kita tingkatkan. Oleh sebab itu, Polda Metro Jaya merasa perlu melakukan peningkatan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan kinerja dan profesionalisme Polda Metro Jaya ke depannya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, nanti sebentar ya, ini kan saya ke atas ya.